Presiden Joko Widodo mengingatkan untuk para pengguna untuk menegakkan sanksi bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, bagi tadi Presiden memerintahkan Kepala Daerah untuk menyusun dan menetapkan peraturan pencegahan COVID-19 dengan meningkatkan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Peraturan yang dibuat wajib membuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan. Sanksi dapat berupa teguran lisan tertulis kerja sosial dan administratif hingga penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha. Untuk memastikan sanksi ini berjalan, Jokowi juga meminta pengawasan di lapangan betul-betul dilakukan, baik oleh pihak aparat. Namun Presiden juga mengingatkan agar terlebih dulu ada sosialisasi yang masif berkaitan dengan pemakaian masker dan menjaga jarak di tempat umum. Sekali lagi saya ingin para Gubernur yang berkaitan dengan jaga jarak, cuci tangan, tidak berkerumun, tidak berdesakan, ini harus diulang-ulang terus. Terutama yang berkaitan dengan pemakaian masker, ini harus disampaikan terus menerus. Ini kunci sebelum vaksinasi itu dilakukan adalah pemakaian masker ini yang paling penting. Tentu saja akan lebih baik lagi kalau pengawasan lapangan itu betul-betul dilakukan. Pemberian sanksi yang tidak patuh itu betul-betul juga dilakukan, sehingga kedisiplinan nasional kita dalam mengikuti protokol kesehatan betul-betul dikerjakan oleh seluruh masyarakat kita. Pembagian masker, kampanye pemakaian masker harus masif dilakukan sampai ke kampung-kampung dan ke desa-desa. Libatkan tokoh masyarakat, libatkan PKK, libatkan RP dan RW, saya kira Bapak-Ibu sudah sangat paham mengenai ini.